Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. Memangnya polisiku siapa atau yuk? Panglima itu siapa yuk? Ayo, eh, 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 kok gitu sih, lo kok marah karena mau kalah, semua dianggap salah. Ya maklumlah sudah tua, jadi ngomongnya rada-rada. Bapak Kapolri, Bapak Jendralistio Sigit Prabowo, maafkan ibu ini ya Pak ya. Ya maklum Pak, udah tua, jadi ngomongnya kemana-mana. Maafin ya Pak ya, mungkin ibu ini tidak sengaja Pak. Rencananya mau baca puisi atau pantun, tapi teks yang dibawa salah Pak. Maafin Pak ya. Bapak Panglima TNI, Bapak Jendral Agus Subianto. Jangan diambil hati omongannya uti-uti ini ya Pak ya. Ya maklum Pak, karena mungkin mau kalah jadi sakit hati, terus omongnya tidak hati-hati. Pak, maafin Pak ya. Ibu, Bapak Polisi dan Bapak Tentara ini sudah baik-baik loh. Acara ibu, kampanye Pak Ganjar, Pak Mahfud kemana-mana, itu dijaga Bapak Polisi, dijaga Bapak Tentara. Kalau tidak ada Bapak Polisi dan Bapak Tentara, gimana keadaannya? Seharusnya ibu dan semua masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Bapak Polisi dan Bapak Tentara. Sudah menjaga keamanan negara ini. Sudah menjaga ketertiban. Sudah mau memberikan keamanan untuk kita semua. Jangan disalahkan, Bapak Polisi, Bapak Tentara, kami sebagai rakyat Indonesia sangat berterima kasih kepada Bapak-Bapak. Sudah memberikan keamanan dalam pemilu ini, sudah menjaga kami ya Pak ya. Kalau ada suara-suara sumbang seperti itu ya, anggap lah Pak. Itu hanya cerita fiksi belaka atau fiksi jenaka ya Pak. Maaf Pak ya. Bu Mega yakin Ganjar Manfut dan PDIP menang tanpa dukungan Pak Jokowi? Yang betul. Nanti nangis. Karena mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Wow, Bu Mega wati luar biasa ya. Over percaya diri. Hati-hati nangis Bu. Nanti kalah, nangis. Jadi gini Bu ya, kalau saya lihat analisa saya, ibu tadi kan bilang takut, kami takut ya. Menurut saya malah kebalik ibu, tim 03, Pak Ganjar Manfut, semua malah yang ketakutan sekarang. Makanya manuver-manuvernya sangat ekstrim. Contohnya Pak Manfut mundur, last minute ya kan. Menjelang pemilu tinggal beberapa hari, dia mundur. Pak Ahok juga, dia mundur last minute. Terus sekarang menghajar Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi, dibilang gak bisa kerja dan segala macem. Yang menyerang membabi buta, menghalalkan segala cara. Agar apa? Sepertinya, seolah-olah supaya elektabilitasnya turun. Padahal gak bisa, kebalik malah. Justru, ya, dengan Pak Ganjar, manuver-manuver negatif, dan Pak Ahok, Pak Mahfut, sekarang elektabilitas Pak Prabowo, Mas Gibran makin melezit naik. Jadi tak akan mampu kalian, 03, untuk membuat Pak Prabowo dan Mas Gibran turun. Dan satu hal lain, kawan-kawannya. Tanpa seorang Pak Jokowi, tanpa dukungan penuh dari Pak Jokowi, PDIP tidak akan menang kembali seperti zaman 2014 dan 2019. Karena apa? 2014 dan 2019 itu ada Pak Jokowi. Pak Jokowi lah, yang the real, ya, dicintai oleh masyarakat. Yang real, dicintai oleh masyarakat. Bukan Umeganya. Karena apa? 2004 dan 2009, beliau kalah. Pas zaman capres. Iya kan? Jadi, saya yakin, ya, hakul yakin, Pak Prabowo dan Mas Gibran menang satu kali putaran. Dan saya berani bernasar, ya. Umega dengar, dengar baik-baik. Saya berani bernasar. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang satu putaran, saya berani telanjang di Sudirman lari-lari seperti orang konyol. Gimana menurut kalian-kawan? Coba tulis itu. Hei, polisi! Jangan lagi intimidasi rakyat. Bumika, apakah sudah lupa ya? Selama ini yang melakukan pengamanan itu siapa? Bumika jadi presiden siapa yang amankan? Jadi wakil presiden siapa yang amankan? Eh, polisi, tentara. Kok sekarang sudah mau kalah baru lupa lagi sama polisi, sama tentara. Hai, polisi! Jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei, tentara! Jangan lagi intimidasi rakyatku. Apakah itu yang calonnya gembar-gembur bicara etik, bicara moral, bicara tata krama? Nah, itu lho. Itu institusi negara yang terhormat itu, Bu. Jokowi itu kacang lupa kulitnya. Pengkhianat! Dan Jokowi itu bukanlah siapa-siapa. Tanpa partai PDIP. Jadi Jokowi, janganlah sombong-sombong. Ini, teman-teman, yang biasanya selalu diucapkan oleh orang-orang yang tidak suka, bahkan benci kepada Pak Jokowi. Serta orang-orang dari partai PDIP. Oke, kita bahas. Di mana titik letak seorang Pak Jokowi itu lupa kacang akan kulit dan menjadi seorang pengkhianat. Ingat, ketika Pak Jokowi menjadi gubernur DKI, apakah pertama PDIP mencalonkan beliau? Jawabannya, tidak. Tapi, yang punya ide awal adalah Bapak Prabowo. Pak Prabowo menemui PDIP untuk mengemajukan Pak Jokowi menjadi gubernur DKI. Apakah Pak Jokowi lupakan kebaikan Pak Prabowo? Tidak. Walaupun, dalam dua kali mereka menjadi lawan dalam kontestasi pemilu. Tapi Pak Jokowi tidak pernah menganggap Pak Prabowo adalah musuh atau lawan seumur hidupnya. Bahkan di tahun 2019, Pak Prabowo ditarik ke kabinet. Untuk apa? Ayo, ini ucapan balas budiku. Ayo kita bareng-bareng membangun negara Indonesia tercinta ini. Karena mereka berdua adalah seorang negarawan yang sejati. Terus titik letaknya pengkhianat di mana? Kalau kalian bicara saat ini Pak Jokowi pengkhianat, Pak Jokowi tidak ikut berkampanye dan lain-lain. Bahkan Pak Jokowi lah yang kalian hianati. Dan yang terakhir, Jokowi tanpa PDIP bukanlah siapa-siapa. Woy, Pak Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia itu atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan kehendak rakyat. Karena banyak sekali rakyat yang mencintai Pak Jokowi. Contohnya salah satu adalah saya. Saya ralat atau wajah Presiden di tangan saya. Kenapa? Karena saya menganggap Pak Jokowi adalah putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Pak Jokowi bisa meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pertanyaannya, apakah Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP? Atau PDIP bukanlah siapa-siapa tanpa Pak Jokowi? Tanpa Pak Jokowi, PDIP tidak bisa berkuasa selama 10 tahun. Karena rakyat bukan memilih partai PDIP, tapi memilih seorang Jokowi. Oke, terima kasih. Tegak lurus Jokowi, Olin 02 Prabowo Gibran, NKRI. Harga mati. Ibu Mega mengatakan, Siapa itu polisi? Apa itu jenderal? Sabar ya Pak polisi. Sabar ya Pak jenderal. Sabar ya Pak TNI. Ibu Mega ini sekarang lagi mumet. Menurut Ibu Mega, Ibu Mega ini diatasnya Presiden. Demi menjaga konslet sementara, biarkan banteng-banteng itu geber-geber motor. Biarkan Ibu Mega teriak-teriak. Nanti kalau PDI tenggelam, tidak teriak-teriak lagi. Mungkin tahun ini teriakan Ibu Mega yang terakhir. Maksudnya lima tahun lagi mungkin sudah tidak bisa teriak-teriak lagi. Wow. Ganjar merasa sudah lebih hebat dari seorang Jokowi yang berkuasa selama 10 tahun. Kalau semua sudah rapi, hukum sudah beres, tinggal aktornya. Wah, aktornya Pak Ganjar, tapi sutradaranya di belakangnya, dalangnya, Ibu Mega. Gimana Pak Ganjar bisa bekerja? Look at this video. Anda mau katakan bahwa selama ini aktornya yaitu Presiden Jokowi tidak cukup bisa melakukan itu dan akan berbeda kalau aktornya Anda? Saya kira iya. Apa kabar, netizen? Memang topik masih bicara tentang politik ya. Ya, makin ke sini terlihat elektabilitasnya Prabowo dan Gibran makin bagus. dan makin ke sini terlihat pernyataan-pernyataan dari Ganjar dan Mahfud. Memang beda. Petugas partai lawan ketua umum Parpol ditambah anak Presiden yang pernah jadi wali kota dan didukung sepenuhnya oleh Jokowi personal ditambah dengan koalisi besar. Jadi saya bisa katakan ya kalau Anda bicara jabatan gubernur itu kan sebetulnya tidak punya rakyat. beda dengan wali kota. Gubernur itu sebenarnya koordinator dari wali kota dan bupati-bupati di satu provinsi. Ya. Dia nggak direct bekerja. Istilahnya mandor lah gitu. Beda dengan wali kota. Wali kota itu kerjanya berat. Lebih berat wali kota ketimbang wakil Presiden. Nah saudara ini suatu perbedaan yang sangat penting sekali apalagi ketika kita mendengar ketika Ganjar mulai mendiskreditkan Jokowi di dalam pernyataan-pernyataannya. Dan dengan sombongnya dia berkata ya apa yang sudah dicapai Jokowi selama 10 tahun itu nggak ada apa-apanya. ditegaskan lagi oleh Najwa Sihab. Jadi Anda maksud bahwa Jokowi ini selama 10 tahun tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Wah. Hebat amat. Apa yang Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Ya dengan sombongnya dia berkata ya menunggu seorang bernama Ganjar. Saya bersyukur beralih dukungan dari tadinya milik Ganjar Mahfud berubah jadi Prabowo Gibran. Karena ternyata memang petugas partai memang beda. Ya. Begitu nurutnya dengan ketua umum kalau petugas partai itu kan harus nurut dengan ketua umum dengan bos partai. Bagaimana dia bisa mengatur negara dan memutuskan sesuatu ya dengan lugas-tugas ya terkait dengan polusinya mengatur hilirisasi ya jangan-jangan hilirisasi akan batal. Kembali lagi ekspor bahan mentah. Apa jadinya? Ya dengan rencana Jokowi sebab dengan adanya hilirisasi maka industri ikutannya industrialisasinya akan bertumbuh dan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Nah perbedaan-perbedaan ini supaya bisa dipahami oleh masyarakat kita jangan milih karena mukanya ganteng ya kita jangan milih karena dia itu menarik tetapi kita memilih seorang pemimpin di Indonesia karena dia mampu memimpin ya dan teruji.